Halo teman-teman, jumpa lagi di channel masa disugianto.com kali ini masa disugianto akan kembali mereview lagi sebuah custom ROM yang tentunya bukan sembaraan custom ROM blokan USB ataupun GSI, nah disini memang sebuah custom ROM yang hasil portingan dari ponsel Meizu dengan operasi sistem menggunakan Flame OS oke mungkin ROM ini bisa menjadi solusi buat kalian yang posan menggunakan basic dari AWSP ya teman-teman ataupun GSI, nah kali ini kalian bisa menggunakan portingan yang keren dari ponsel Meizu untuk Redmi Note 8 ROM ini sudah hadir dengan Android 11 dan untuk patch keamanannya sendiri sudah yang terbaru yaitu 5 Januari 2022 lanjut kita ke display, nah pada bagian display home screen atau tampilan layar depan disini sangat mengandalkan widget yang mungkin sangat fungsional ya seperti app suggestion cuaca yang semuanya besar besar kemudian pemutar musik namun semuanya kalian bisa mengaturnya nanti pada bagian widget untuk dukungan dari wallpaper untuk dukungan dari wallpaper kalian jangan khawatir di Flame OS 9 ini disediakan banyak sekali stok wallpaper yang memang menghiasi ini warna waranya cukup cerah ya teman-teman kalian juga bisa mendownloadnya melalui template ya teman-teman disitu sediakan template atau tema ataupun font dan lain-lain dan wallpaper termasuk juga kalian bisa mendownloadnya disini tapi rata-rata berbayar teman-teman selanjutnya untuk kontrol center yaitu pusat kontrol di status bar ya teman-teman kalian bisa lihat disini agak berbeda dari ponsel-ponsel lainnya disini agak lebih mirip ke iOS teman-teman balik lagi ke penggunanya lebih suka mana sekarang dengan tampilan Android 12 yang kontrol center nya kalian mungkin sudah tahu atau dengan kontrol center dari Flame OS 9 ini selanjutnya untuk pengalaman pengguna terutama pada keamanan layar disini disediakan dari Flame OS 9 seperti pola ya teman-teman keamanan pola kemudian fingerprint kemudian ada face recognition atau face ID kalian bisa menggunakan kombinasi antar tersebut untuk keamanan layar kalian seperti kebanyakan ponsel modern sekarang ya teman-teman juga disertakan disini fitur dari AOD dan lock screen nah untuk AOD ini kalian juga bisa mengaturnya notifikasi animasi kemudian menghidupkan pokoknya ya kalau menurut saya sebenarnya tidak terlalu berguna untuk AOD ini teman-teman kalau menurut saya cepat menghabiskan baterai selanjutnya pada Meizu atau Flame OS ya teman-teman Flame OS 9 seperti biasa kalian akan menemukan fitur IC ya seperti IC Voice, IC Toast, IC Glance, dan IC Suggestion yang seperti tampilan widget di depan tadi IC Suggestion kemudian untuk segi penyimpanan nah pada segi penyimpanan sistemnya memakan penyimpanan sebesar 11,45 GB seperti ponsel Cina pada umumnya kebanyakan mereka membawa kompas nah disini juga ada nah lanjut kita cek untuk kamera stok yang disertakan di portingan Flame OS 9 ini nah kalau kita lihat untuk port kameranya ini menggunakan kamera kayaknya default teman-teman ya cukup bagus ya teman-teman hasilnya untuk hal-hal lain lebih ke natural kamera-kamera dengan hasil natural seperti ini lebih bagus jika nanti hasilnya diedit dan lain sebagainya untuk kamera-kamera yang terlalu banyak saturasi dan lain-lain itu nanti diedit hasilnya akan jelek maka lebih bagus kamera seperti ini dan juga seperti kamera Gcam selanjutnya ada apa lagi disini ada pemutar musik dan coba kita lihat nah untuk pemutar musiknya ya teman-teman disini kayaknya seperti kalau di global seperti spot TV dan lain-lain kayaknya semuanya lagunya lagu Chinese kemudian disini juga saya mencoba untuk menginstall Power M seperti Power M Pro ya teman-teman disini juga bisa digunakan jadi jangan khawatir kalian bisa menginstall pemutar musik pihak ketiga dan menggunakannya selanjutnya mungkin yang kalian sukai disini juga ada disertakan pemutar musik eh maksud saya record screen ya teman-teman perekam layar yang mungkin kalian bisa record saat kalian bermain game ataupun hal lainnya selanjutnya untuk performa yang ada pada Flame OS portingan untuk Xiaomi Redmi Note 8 ini jika kalian lihat disini menghasilkan skor 194.981 disini skornya bisa saya katakan cukup besar tapi disini masih bisa ya tidak terlalu panas ataupun disini masih smooth jika kalian menggunakan ROM ini nah kalau sekarang disini untuk kernel ya kita lihat kernel untuk core kernel nanti kita lihat di setelan sini ya teman-teman setelan GPU nah pada setelan GPU ini kalian kita coba untuk cek performanya berapa core yang kencang atau tidak nah disini teman-teman mungkin bisa lihat di sini akan stabil kencang kemudian untuk temperatur GPU sendiri kalian lihat di sini sebenarnya ponsel atau ROM ini nanti ataupun kernel ini akan menyesuaikan di saat dia kerja berat dan juga kerja seperti biasa sebagai informasi ROM ini juga sudah saya root ya teman-teman menggunakan magis tentunya magis yang terbaru dan berhasil juga namun pada keamanan safety net nya ya teman-teman tidak bisa ya tidak bisa melewati dari safety net perlu mungkin perlu modul lagi baik sekarang kita lanjut ke apa yang bekerja dan tidak bekerja atau ada buka tidak ya teman-teman nah disini kalian bisa lihat untuk semua fungsi dari control center disini seperti flashlight ya bluetooth wifi semuanya normal kecerahan adaptif juga normal bisa digunakan nah selama saya gunakan disini untuk buknya saya tidak ada memang dari pemportingnya buknya tidak ada nanti kalau mungkin kalian bisa menemukannya kalian bisa informasikan di kolom komentar agar yang lain juga tahu mungkin ada buk yang kalian temui tapi selama saya gunakan disini belum ada buk cukup bagus ROM ini selanjutnya untuk penginstalan nah untuk penginstalan tentunya kalian sudah mendownload file ROM nya ya teman-teman file ROM nya juga besar ukurannya giga ya kalian letakkan nanti ROM japps dan juga mungkin magis kalian letakkan saja di memori ponsel kalian bisa di internal ataupun sd card tapi saya sarankan untuk menggunakan sd card karena mungkin kita perlu untuk memformat data kita jika kalian sudah berada pada menu TWRP seperti ini langkah terbaik adalah lakukan backup ya teman-teman backup penuh ponsel kalian jika dirasa sudah ya kalian langsung lanjutkan web seperti ini dalvik charge system vendor lalu kalian swipe tunggu proses sampai selesai nah disini habis itu pasti ponsel kalian atau internal kalian akan terencrypsi maka lakukan format data seperti ini agar internal kalian tidak terencrypsi jika sudah kalian bisa kembali kalian browser atau kalian cari file ROM yang sudah kalian download yang misalnya kalian letakkan pada micro SD kalian tinggal kalian install baik jika dirasa penginstalan sudah selesai kalian bisa langsung reboot ke sistem oke jadi kalau bisa saya simpulkan disini ROM ini cukup bagus jika kalian sudah bosan mungkin menggunakan OSP kalian bisa mencoba ROM ini untuk keseharian kalian tidak terlalu panas ROMnya cukup semut ya teman-teman tidak ada buku yang saya temui cukup mulus ROM ini dan bisa digunakan untuk harian tentunya oke mungkin saja kali ini semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian sebelum kalian memutuskan untuk menginstal ROM ini sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe bantu subscribe channel ini agar berkembang menjadi lebih baik kedepannya ya dengan dukungan kalian tentunya setuju oke sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh